agar mereka yang semula berperasangka buruk berubah menjadi perasangka baik sehingga kawan kita semakin banyak kita tidak boleh menjadikan lawan selamanya jadi lawan, akan tetapi bagaimana lawan kita menjadi tertarik dengan kita sehingga kita tidak berjuang lebih mudah sehingga nanti kita tidak perlu dengan bermacam-macam satu aksi atau apapun akan tetapi mereka akan berkompak mendukung revolusi ahlak ini ini mungkin yang kami sampaikan dan mohon maaf ini kesempatan bagi kami untuk bisa minta doa kepada para perjuang-perjuang ini anda setiap saat siang malam pikiran anda, tenaga anda, harta anda adalah perjuangan mohon maaf ini, ini adalah insyaallah dua doanya dikabul dan mohon ini, mohon ada satu pesan silaturahmi paling penting sekali, jadi kalau bisa dan sudah dilaksanakan, kami dengar dari ormas-ormas apapun ayo kita sapa, kita datangin dengan baik, dan juga siapapun yang bersama kita, jangan ada yang menanamkan kebencian dengan ormas apapun kalau ada pelaku-pelaku yang gak baik itu per orang-per orang manusianya dan orang-per orang itu kita lupakan saja jangan banyak kita fokus kepada orang itu yang tadi pertama kali mengangkat tangan dan me-whatsapp yaitu yang mulia Buya Yahya setelah Buya Yahya kita akan dengarkan paparan dari sisi hukumnya yaitu Bapak Refri Harun yang akan kita dengarkan sesaat lagi mari kita dengarkan dulu beberapa saat ya, mohon izinkan waktu dari dari Buya Yahya yang saya hormati terfadal Buya, silakan InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wasolatu wassalamu ala raufir rahim Habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd yang sangat kami cintai kami meliakan ini para pejuangnya Rasulullah perindu-perindu rida Allah dan pejuang bangsa dan negeri ini wabarakatuh khusus yang sangat kami cintai Habibina Rizik dan para habaib, para ulama dan semua yang bergabung dalam perkumpulan yang semoga diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi kami atau kita semua sudah mendengar paparan dari Habibina Rizik yang MasyaAllah dan mohon baik yang bersama atau sejalan atau yang berbeda sekalipun didengar seutuhnya dari awal hingga akhir supaya bisa menyimpulkan bahwasannya apa sih yang diinginkan oleh Habibina Rizik dan juga para pendukung-pendukung beliau tentang revolusi akhlak supaya tidak salah di dalam kita menyikapi sebuah gerakan atau sebuah perjuangan kemudian setelah itu mari kita semuanya tata hati kita niat yang baik karena Allah subhanahu wa ta'ala kami mulai dari yang berada di dalam perkumpulan ini karena Nabi pernah menyebutkan awalun nasi yukdu bihi yawmal qiyamati orang pertama kali yang akan di hisap oleh Allah bahkan dalam riwayat dimasukkan neraka adalah orang yang berjihad di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah akan tetapi ternyata niatnya adalah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala maka mari kita semua patah hati kita semoga Allah memberikan kepada kita kelulusan jangan sampai apa yang kita lakukan dari dakwah kita semuanya ternyata sia-sia ini yang pertama dan utama yang kedua adalah mari kita bangun khusludan Imam Haddad menyinggung kalimat sederhana kalau ada orang sholat jangan disuulun ideh kalau orang ingin melakukan sebuah kebaikan atau melakukan kebaikan jangan perasaan keburuk maka kami ingin semua yang menyaksikan acara ini khususnya yang berada di luar kelompok atau perkumpulan ini ormas apapun bahkan agama apapun jangan memandang sebuah pergerakan yang mengatasnamakan kebaikan atau menuju kepada kebaikan dengan perasaan keburuk itu karena keburukan kita kalau orang yang melakukan kebaikan ayo kita dukung nah ini ibaratnya begini kalau di sebuah pohon anggap saja negara ini adalah sebuah pohon kemudian ada benalu-benalu yang harus kita pangkas kemudian ada orang yang dengan semangannya untuk memangkas benalu tersebut tentunya kita yang sangat membanggakan pohon tersebut kita akan senang dengan adanya orang yang ingin memangkas benalu tersebut apalagi dengan sukarela mereka nah ini artinya jangan membiasakan kita itu jika ada orang mengajak kepada kebaikan lalu kita punya perasaan keburuk hati-hati siapapun ini bukan sekadar kepada perkumpulan ini bahkan perkumpulan apapun kalau memang itu kebenaran yang sesungguhnya hendaknya kita bersemangat untuk mendukungnya karena kita rindu kebaikan dari siapapun datangnya oke karena kebaikan itu kalau dihadirkan akan bermanfaat untuk siapapun bukan sekadar untuk kemuslimin siapapun yang berada di bumi ini di negeri ini akan merasakan kebaikan tersebut maka membiasakan kita untuk bisa berperasaan kebaikan atau tidak berperasaan keburuk kepada orang yang ingin melakukan kebaikan adalah hal yang terpenting dalam hidup kita ini nah ini nah kemudian di saat ada orang yang memangkas penalu tersebut ini sebuah perculangan yang Masya Allah bersemangat termasuk revolusi akhlak yang kita dengar tadi dari Habibwan Arzai revolusi akhlak siapa yang tidak senang dengan akhlak yang baik anda yang di luar Islam kalau sudah akhlak baik anda tidak akan dibohongi oleh orang Islam karena orang Islam berakhlak yang baik kalau akhlak yang baik ini diterapkan maka tidak ada yang tertibu di antara kita tidak ada penindasan di antara kita sebetulnya ini dirindukan oleh semua makhluk manusia suku apapun bangsa apapun agama apapun karena yang namanya akhlak itu kesepakatan akhat semua orang merindukan kebaikan di dalam berinteraksi dengan sesama jadi sudah sangat tepat yang disuarakan bahkan tadi dengan tegas Habibwan Arzai menjelaskan ini bukan berdarah maka disana ada isu yang mencoba mencorek sebuah perjuangan seolah ditampakkan sebagai sebuah pertumpahan darah ini juga fitnah yang dihempuskan dan ini juga muncul dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan ini akan mencorek perjalanan kemuliaan ini maka harus waspada semuanya baik kita harus waspada tidak berprasang kabur kemudian juga nah disaatnya ini baru kita masuk maka siapapun ormas tanah pun tolonglah ormas apapun kita sudah capek dengan diadu dongma memang orang hebat tidak bisa diadu dongma maka kita jangan bisa diadu dongma sehingga tadi Habibah Narizik sudah membuka masanya kita buka kritik kita siap diskusi dialog nah ini selagi siap ayo diobrolkan apa sih kekurangannya ini adalah upaya manusia icithiatnya manusia tentu ada kekurangannya ini bukan nabi disini gak gak ada nabi makanya Habibah Narizik tadi sudah sangat tepat membuka ayo kritik tapi mengkritik itu adalah dengan sesungguhnya menginginkan sebuah kebaikan bukan membuat berita yang merukikan kalau sebuah perjuangan itu dikembosi atau dirusak yang ruki umat semuanya maka ini yang harus kita fahami semua kemudian setelah itu baik kita kembali ke dalam sebuah berkumpulan perjuangan ini kami tidak berjanji siapa-siapa kami hanya mungkin sebagailah tukang kebun saja ibaratnya seperti itu ibaratnya ini sebuah istana yang indah dengan bunga-bunga pohon-pohon kami punya tugas melihat oh itu lanting itu ke orang indah saya akan pangkas sedikit saja saya bagian-bagian semacam itu maka ini mungkin kritik ke dalam kepada pejuang-pejuang kebunan ini karena revolusi akhlak revolusi akhlak maka kita harus juga mengedepankan akhlak dan sudah alhamdulillah akan tetapi mari kita tingkatkan meningkatkan akhlak harus selama ini jika kita sudah menganggap apa yang dilakukan adalah sesuai prosedur akhlak maka yuk kita tingkatkan jadi yang akan kita tarik bukan orang yang bersama kita kita ingin menarik orang yang belum bersama kita yang segan kepada perjuangan ini bukan sekedar kawan akan tetapi lawan juga segan sehingga ada kekaguman sehingga mudah untuk mengikuti kita program kemuliaan ini maka kita perlu menjaga masalahnya kita mungkin namanya kritik selalu ada beberapa waktu yang lalu kami selalu sampaikan siapapun ingin berjuang dengan habibahnya rezik tidaknya harus mendengar pemandu-pemandu beliau jangan sampai di bawah sana ada keluar statement atau apapun yang malah mencoreng sebuah perjuangan ini yang kami selalu wanti-wanti bukan dengan urusan dengan perjuangan dimanapun kadang ada satu gerakan yang terlalu bersama sehingga offset luar jalur ini ada maka disinilah kita harus benar-benar memperhatikan supaya sebuah perjuangan yang mulia ini tidak akan terus coreng oleh apapun nah dalam hal ini dalam hal ini Masya Allah kita sudah ada kalau orang yang berjuang menyempurnakan akhlak sebagai mengemban tugasnya Nabi menyempurnakan akhlak tentu musuhnya adalah yang tidak senang dengan akhlak maka dari itu kita itu punya kawan dan sudah ada yang menjadi lawan maka hendaknya kita itu yang kawan tetap kita jadikan kawan kita jaga bagaimana yang lawan bisa menjadi kawan kita maka termasuk di dalam mereka reaksi kepada sebuah kritikan atau bahkan mungkin cacian celahan dari luar sana kita maklumi karena mereka belum memahami revolusi akhlak maka jika ada reaksi yang tidak berakhlak gimana kita menyikapi mereka dengan akhlak sehingga dia yang tidak berakhlak merasa malu sehingga esok hari menjadi berakhlak ini yang sangat penting bahkan seandainya seandainya sepahit apapun misalnya kita keras yang tegas tapi tegas pun seandainya kita bisa melaksanakan ketekasan ibaratnya ada orang memangkas benalu itu adalah benar cuman yang namanya manusia kadang semangat berlihat berlebihan sekadang ada dahan yang bagus yang terpangkas gimana di dalam kita menjalankan tugas menyempurnakan akhlak ini sebisa mungkin tidak ada dahan bagus yang terpangkas ini sebisa mungkin dan sehingga nanti kita inginnya rindu kami berkumpul dengan selama ini berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang Alhamdulillah telah mendukung perjuangan kemuliaan tapi di satu sisi diuji dengan ketidaksenangan kita ingin perhatikan kenapa kamu tidak senang dan sebagainya ternyata memang disana ada hamba Allah yang suka mengadu domba akan menyebarkan informasi kepada hamba-hamba yang sangat segerhana dalam berpikirnya orang polos sehingga tertanggal kebencian di hati mereka nah kita ingin kunci bagaimana agar mereka itu tidak bisa menyebarkan berita-berita ini termasuk tutur kata kita ucapan kita statement kita apapun reaksi kita itu gimana kalau kita membuat reaksi kita ubah Alhamdulillah memang ada keras tapi keras kan tidak harus misalnya keras Alhamdulillah kita perhatikan makanya kita coba denger sempurna ceramah para ulama-ulama yang dianggap keras keras ada pada tempatnya hanya kadang-kadang hamba Allah itu yang memang senang kehancuran di negeri ini dia akan mengambil satu potongan lalu dihadirkan sehingga menjadi orang menduga bahasanya itulah omongan semuanya sehingga menganggap ini adalah seorang garis keras seorang ini nah ini pertama kita sudah di dalam diri hamba-hamba Allah ini sudah ada namanya suudan kemudian dari sisi kita kata Imam Ali kalau ada orang berpasangka buruk kepada kita artinya karena ini adalah kesempatan revolusi akhlak ini di nanti-nanti oleh semuanya dan harapan kami adalah sukses dan berhasil dan berhasil semuanya dan sampai Masya Allah terjalin makanya yang akan bergabung nanti harapan kami semoga dari Pak Presidennya juga mendengar Menteri Penderian dengar semuanya mendengar bergabung dengan ini makanya ini satu limit saja barangkali ada saat ini yang menduga yang diundang seratus orang mana yang lain yang tidak datang mungkin banyak tidak usah kita mengatakan ah itu musuh kita itu beda dengan kita ini cukup bentuk mudahnya kita terbawa kepada perasaan ke buruk banyak yang rindu datang tapi tidak bisa datang agar tapi inilah mari kita semuanya dukung siapapun perjuangan semacam ini perjuangan yang kita nanti-nanti siapa yang bisa membawa orang yang sebanyak ini kecuali karena orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi habibana rizik berat dengan berat tidak gampang maka dari itu kami mohon kepada semuanya Alhamdulillah Allah sudah memilih beliunya kalau kita yang dipilih mungkin ya kelabaan berat tapi sudah dipilih tinggal kita mendukung bagaimana perjuangan ini akan semakin cepat dan Alhamdulillah bergabung di sini bermacam-macam Masya Allah bermacam-macam Alhamdulillah ini adalah na'imah dari Allah ini mungkin yang bisa kami sampaikan bahwa harapan kami semua yang perjuangan ini adalah bagaimana kita yang sudah cantik di dalam perjuang ini mempercantik lagi agar apa agar mereka yang semula berperasangka buruk berubah menjadi perasangka baik sehingga kawan kita semakin banyak kita tidak boleh menjadikan lawan selamanya jadi lawan akan tetapi bagaimana lawan kita menjadi tertarik dengan kita sehingga kita di dalam perjuang lebih mudah sehingga nanti kita tidak perlu dengan bermacam-macam satu apa aksi atau apapun akan tetapi mereka akan berkompak mendukung revolusi ahlak ini ini mungkin yang kami sampaikan dan mohon maaf ini kesempatan bagi kami untuk bisa minta doa kepada para pejuang-pejuang ini anda setiap saat siang malam pikiran anda tenaga anda harta anda adalah perjuangan mohon maaf ini ini adalah insyaallah doa-doanya dikabul dan mohon ini mohon ada satu satu pesan silaturahmi yang penting sekali jadi kalau bisa subhanallah dan sudah dilaksanakan alhamdulillah kami dengar dari ormas-ormas apapun ayo kita safah kita datangin dengan baik dan juga siapapun yang bersama kita jangan ada yang menanamkan kebencian dengan ormas apapun kalau ada pelaku-pelaku yang gak baik itu per orang-per orang manusianya dan orang-per orang itu kita lupakan saja jangan banyak kita fokus kepada orang tersebut kita masih banyak program kerjaan kita banyak artinya gini yuk kita fokus kepada tujuan sama program sudahlah jangan kita mudah memberikan reaksi kepada kritikan ibaratnya begini kalau kita ingin berjalan ke sebuah tempat kita hanya butuh waktu 2 menit kalau kita fokus dengan program kita ini sampai tujuan maka kalau kita langsung akan cepat sampai tapi kalau ini gampang menoleh kiri kanan ini itu jangan sampai masya Allah nah insya Allah mohon maaf ini habibah nazik mohon maaf dan semuanya dan kami mohon didoakan selalu dan ini yang bisa kami sampai ke nasib banyak yang lain kami ingin mendengar semoga kita menjadi hamba misalnya mencintai dan pandang mereka dengan kasih sayang semuanya mohon maaf mendoa selalu assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh